Intro Kembali bersama kami disini Tentunya masih bersama dengan Kanjem Pangeran dan Naromo Yuwono Nah mungkin Ini tanya jawab Untuk kedaduannya Jeh Mau gue Untuk Kanjem Pangeran dulu mungkin Jeh Yogyakarta ini kan multi-kultural Dan Eh, Kanjem Pangeran, mohon maaf Nah Khususnya banyak Anak mudanya Nah, ini bagaimana cara Kanjem Pangeran untuk menarik Mereka supaya Ini loh Kebudayaan kita tuh Ada syaratan Nilai-nilai yang penuh Makna disitu Jadi begini ya Masa Dalam kan sendiri Pernah Pernah Paneng-pangan Bahwa di Jogja ini Kita harus menyadari Sebagai kota Pelajar Banyak sekali pelajar yang Asalnya mungkin bukan dari Jogja Atau bahkan bukan dari Jawa Iya, betul Iya kan Tapi Masa Dalam pernah mendiktok bahwa Ya kamu ada di Jogja itu Gak perlu jadi orang Jawa Gak perlu jadi orang Jogja Gitu Yang penting Yang penting Bisa mengenali Bisa mengamahami Bisa mengapresiasi Adat dan tradisi Kudaya sesuatu tempat Nah, ini kan emang-emang banget Kalau sebuah kuliah 4,5 tahun Atau 5 tahun Di Jogja Terus gak paham tentang sumbuk filosofi Itu kan emang-emang Iya, kok? Kalau namanya udah pernah tinggal di Jogja Harusnya kan sudah Lama itu Iya, sudah lama itu Karena mereka kan sudah Sudah test Nah Memang ada Permasalahan yang akan selalu terjadi Di setiap zaman emang-emang Iya Di mana Pergantian atau Regenerasi ini Pasti menimbulkan tantangan-tantangan Terutama di zaman sekarang Zaman sekarang ini tantangannya itu luar biasa Karena Generasi yang muda-muda sekarang ini Ini Beralih Sudah mulai beralih ke Ranah virtual Itu sangat cepat Iya Kalau di zaman saya dulu Zamannya Romoyono dulu Itu kan Tidak terlalu banyak gitu Informasi mudah diatur Iya Iya kan Hanya ada TKRI, radio Hanya ada RRI Mungkin ada radio-radio swasta Bisa dihitung jumlah jari Iya kan Sekarang ini kan sudah banyak sekali Oleh karena itu Kita harus mengakui Bahwa kita ini Akhirnya harus bersaing Kalau kita mau Menampilkan konten-konten Yang menarik bagi mereka Bahwa kita harus bersaing Bagaimana cara mengemasnya Bagaimana cara menampilkannya Bagaimana menampilkan Memberikan narasinya Itu Itu adalah satu persaingan Kalau sekedar Diambil gambarnya Kemudian diunggak Itu kan semua orang juga bisa Kalau sekarang anak SD SD aja Asal punya HP Sudah bisa punya channel Di YouTube Kan gitu Jadi ini memang Ada persaingan yang sebetulnya Sangat ketat Nah ini yang harus kita Harus kita sadari Oleh karena itu Kita harus memang mau Meluangkan waktu Untuk menggali Menggali lebih dalam Mencari narasinya Yang seperti apa Yang pesan-pesan apa Itu harus dibikinkan Secara strategis Pesan-pesan apa Yang ingin disampaikan Kemudian memikirkan Kemasan-kemasannya Kemasan-kemasannya Mau seperti apa Yang kekinian kan tentunya Apa Orang-orang muda itu Punya preference Ya kan Karena kalau misalnya Apa Kemasan-kemasannya itu Terlalu kuno Yang kemudian disampaikan Akan gampang ditinggalkan Nah Oleh karena itu Sebenarnya Ini Ada tantangan Bagi kita semua Para pemahih Kepentingan ini Kalau memang kita mau Filosofi ini Menjadi filosofi yang Lu mimpu Dipahami Diapresiasi Diugemi Oleh masyarakat Terutama kalangan muda Ya kita harus mau Mencoba Untuk berkomunikasi Dengan cara mereka Kalau kita Kalau kita menghubungi Komunikasinya kita Itu dengan caranya kita Terus saja Pasti gak Bikannya Ya kan Sekarang kan Pakainya podcast Nah ini kayak bikin podcast Kayak gini kan Pakainya podcast Nah ini makanya Terus kemudian Balai ini Mengadakan acara ini Dengan format podcast Ini seperti ini Seperti ini Kita harus mau Salah satu contohnya Ya salah satu contohnya Harus mau Oleh karena itu Kalau ada yang berpandangan Lawang keraton ini kan Apa Institusi tradisi Yang sudah Berumur harisan tahun Masa punya youtube channel Loh kenapa tidak Itu tidak ada salahnya Gitu ya Jadi karena Kalau kita mau berkomunikasi Dengan masyarakat Terutama kalangan muda Sekarang ya kita harus Mau tidak mau Turun Dan merangkul Karena mereka itu Pilihannya banyak banget Ya gitu Dan mereka cerdas-cerdas Dan mereka itu cerdas-cerdas Jadi tidak hanya Sekedar Mengunggah Apa adanya Tapi juga packagingnya Packagingnya juga Ada penting Dan kontennya itu Harus dibikirkan betul Kontennya itu Harus dibikirkan betul Mungkin salah satu contohnya Juga Flashmob tadi Nah Contohnya ini Flashmob ya Flashmob itu kan Kontennya kita Bikirkan betul-betul Jadi melalui proses Melalui proses Bagaimana Ini message yang ingin Kita sampaikan Itu apa Bahwa Jogja ini Asik Jogja ini kota budaya Itu gak perlu kita menuliskan Jogja ini kota yang sangat berbudaya Gak perlu Tapi orang-orang dengan melihat Loh ini cahat Nong-nong Kok jogetnya Doa sengguh Doa api-api Itu sudah mengambilkan gambar Bahwa Jogja ini kota yang sangat berbudaya Kan begitu Nah ini Itu adalah kemasan Tapi Dibalik semua kemasan tersebut Sebetulnya Isinya itu kan sudah harus dibikirkan Dan dampaknya itu luar biasa Jadi dalam artian Pada saat Flashmob itu diunggah Kan mungkin pertama Semua beberapa Ya banyak sekali kota-kota Di Indonesia yang kemudian Ikuti-ikutan ya Bikin Flashmob Bikin Flashmob Bikin Flashmob Sekolah-sekolah Kondok-kondok pesantren Iya itu ya Itu meminta Menulai-menulai Menulai-menulai Seperti itu Ya kan Kemudian Dampak lainnya Ada lagi Perkumpulan-perkumpulan Yang mulai berawal Dari transport Kemudian mulai Mau menggembali lagi Belajar tari Jawa Daya Jogja Misalnya seperti itu Kan contohnya Kayak perkumpulan alumni Kejar Mada Itu kan Kemudian Punya perkumpulan Kabupan peksan Dimana Anggotanya itu Sekarang Sampai di Jakarta Ada 300-an orang Itu asalnya Hanya dari Dari situ Kan gitu Nah ini memang Tentu saja Pada saat itu Ditampilkan Tentu saja Ada program kontra Karena Ada yang bertanya-tanya Kok kayu mono sih Kok seperti itu Tapi Memang Kalaupun ada Kelebihan dan kekurangannya Saya rasa Kelebihannya Lebih banyak Daripada kekurangannya Menurut saya Seperti itu ya Karena Dengan begitu Kita bisa Men sosialiskan Nilai-milai Yang memang Kita ingin komunikasikan Pada masyarakat Terutama Kalangan Dengan cara mereka Dengan cara mereka Menarik sekali Menikah Dan untuk Rongo Menikah Mungkin Mungkin sama Seperti pertanyaan Saya Kalau Yogyakarta ini Tidak hanya Masyarakat Yogyakarta Banyak pendatang Dan Tentunya Bagaimana Caranya Agar mereka Memiliki Yogyakarta ini Melestarikan Dan menjaga Budaya itu Ya Jadi Bisa Pertama Melalui pendidikan Bisa yang kedua Melalui sosialisasi Terus Bisa Juga Ini pakai Teori ekonomi Jadi sekarang Kita Seperti tadi Yang Kanjeng Pangeran Sampaikan Kita kan Tidak hanya Product Price Place Sama ini Promotion Tapi yang penting lagi Itu Itu kan Masalah Masalah Personal Kemudian Masalah Programming Yang terakhir Masalah Packaging Kalau kita Tidak bisa Mengemas Itu Jangan Harap Bahwa ini Akan Bisa Dilestarikan Jadi Sama saja Kalau saya Menjelaskan Kepada Masyarakat Tentang Subuh Filosofi Ya Bukan Dake-dake Tentang Subuh Filosofinya Itu Tapi Kadang-kala Diberi Sentuhan Yang agak Guyan Sedikit Soalnya Begini Soalnya Segetasi Misalnya Kita Jelaskan Bahwa Disini Bangung Kerapak Sampai Pelokogating Itu Hanya Asam Sampai Tanjung Mengapa Asam Sampai Tanjung Seperti Ini Terus Kemudian Dari Itu Hanya Asam Sama Gayam Terus Yang di Alun Lusatan Pakai Sampai Kueni Yang di Alun Lusara Itu Beringin Supaya Pesan Itu Sampai Kadang-kadang Kita Seling Ngita Tapi Ada Tanaman Yang disiru Ibu-ibu Yang punya Anak Perempuan Jadi Misalnya Tanaman Buchenfield Tanaman Buchenfield Itu kan Tanaman Yang disiru Ibu-ibu Takut Kalau Anaknya Tidak Laku Rabi Misalnya Gitu Terus Saya beritahu Begini Bapak Ibu Yang namanya Buchenfield Jangan ditakuti Jadi Buchenfield Itu Nama Jawanya Sudah Kurang Baik Namanya Sadrawirang Yang kedua Buchenfield Itu Akan Tumbuh Subur Dan Berbunga Indah Kalau Disengsarakan Jadi Kalau Tidak Disirami Diberi Pasir Kena Panas Malah Berbunga Bagus Lama Apa Ibu-ibu Takut Itu Takut Kalau Putrinya Tadi Disengsarakan Suaminya Saya bilang Guyunan Itu Sampai Pesan Saya Masalah Tanaman Tadi Pada Sekarang Banyak Suaminya Disengsarakan Istri Jadi Pesan Saya Sampai Dengan Cara Seperti Itu Kalau Saya Kuliah Gini Gini Pesannya Sampai Tapi Ini 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 Itu Strategi Bukan Dikatakan Taktik Bukan Strategi Lagi Untuk Mempersiapkan Diri Romo Kawasan Sumbu Filosofi Menuju Warisan Budaya Dunia Menikok Ini Kan Sudah Beberapa Tahun Mempersiapkan Dirinya Dan Ini 2021 Ini Akan Berakhir Lalu Untuk Tahun Depan Tahun 2022 Sebenarnya Apa Yang Harus Kita Persiapkan Yang Sudah Siap Itu Dosier Di Dalam Dosier Itu Itu Ada Management Plan Nah Management Plan Inilah Yang Paling Berat Karena Management Plan Itu adalah Janji Kita Kepada UNESCO Setelah Nanti Mendapatkan Gelar Warisan Budaya Dunia Itu Kita Mau Apa Itu Termuat Di Dalam Management Plan Termasuk Di Dalamnya Itu Itu Adalah Badan Pengelola Yang Terpenting Padahal Ini Tidak 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 Cukup Waktu Yang Sedikit Harus Waktu Panjang Perlu kita Ketahui Suba itu Jadi Warisan Budaya Dunia 11 Tahun Terus Kemudian Yang Namanya Malaka Kuta Malaka Kuta Lama Malaka Itu 8 8 Tahun Kita Baru Berapa Tahun Sawah Lutuh Berapa Tahun Nah Gitu Jadi Kemudian Sekarang Kita Kena Peraturan Baru Lagi Harus Ada HIA Jadi Ini Harus Ada HIA Heritage Impact Assessment Jadi Ini Ada Tambahan Lagi Heritage Impact Assessment Ini Tambahan Baru Lagi Ini Terpaksa Harus Kita Sesuaikan Jadi Ini Yang Paling Berat Itu Nah Nanti Setelah Setelah Mendapatkan Gelar Warisan Bunda Dunia Itu Juga Lebih Berat Lagi Karena Apa Janji Kita Harus Kita Penuhi Karena Di Dalam Jumlah Sekian Tahun Yang Datang Kita Mau Apa Kalau Tidak Itu Nanti Akan Kena Penalti Oleh UNESCO Jadi Penalti Itu Pertama Itu Peringatan Subak Itu Sekarang Sudah Mendapatkan Peringatan Ya Terus Kemudian Sawah Luntok Itu Mendapatkan Peringatan Karena Bahkan Eforia Bahwa Sudah Masuk Kepasihan Budaya Dunia Sehingga Lupa Bahwa Dia Punya Management Plan Yang Harus Ditaati Ini Jadi Ini Tidak Enteng Jadi Kita Masih Masih Tapi Dampaknya Tadi Dampaknya Luar Biasa Dampak Budaya Dan Dampak Pariwisata Jadi Dampak Budaya Jadi Nanti Masyarakatnya Ini Jadi Makanya Ini Harapan Kita Masyarakat Itu Harus Bisa Menjadi Ujung Tombak Untuk Karena Mereka Nanti Akan Menghadapi Langsung Kepada Wisata Kembali Iji Iji Jalan kemana-mana Karena Kami Akan Kembali Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton